Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, mari kita syukuri kenematan yang kita terima dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbil'alamin Salawat dan salam, semoga terjurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan dan doa yang sungguh luar biasa Adapun judulnya adalah, selesai duha, bacalah doa yang diajarkan Rasulullah Agar hajat cepat terkabul Doa adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia beriman Manusia beriman selalu menempatkan doa sebagai fondasi Untuk bermunajat kepada Allah SWT Ada beragam doa yang diajarkan oleh Rasulullah Mulai dari memohon keselamatan dunia dan akhirat Terhindar dari marah bahaya Sampai pada permohonan untuk meminta rezeki Dari berbagai macam doa itu Yang paling penting adalah doa agar cepat terkabul Salah satu cara yang terbaik Dan waktu yang terbaik untuk melakukan munajat Atau berdoa kepada Allah Adalah setelah selesai melaksanakan sholat duha Kecuali setelah duha kita membaca istighfar 100 kali Asma'ul khusnah 100 kali Kemudian doa khusus sholat duha Satu kali perlu juga sebelum mengakhiri doa Bacalah doa yang dapat menyebabkan doa mudah diterima Dan cepat digabulkan oleh Allah Ternyata Rasulullah SAW sudah mengajarkan Satu doa yang jika dibaca doa tersebut Seorang hamba akan cepat digabulkan Doa dan hajatnya Untuk itu perlu disimak baik-baik Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Berikut ini Dinyatakan dalam satu hadis dari Buraidah bin Hasib Liyo Anhu Bahwa Rasulullah pernah mendengar Ada orang yang membaca kalimat Yang ingin kami sampaikan ini Kemudian beliau bersabda menyebutkan keutamaannya Yang artinya Demi Allah That yang jiwaku berada di genggamannya Sungguh orang ini telah meminta Dengan ismul aqdam Atau nama Allah yang paling agung Dimana untuk Seseorang yang berdoa dengan nama itu Maka doanya akan diijabai Dan apabila dia meminta kepada Allah Dengan menyebut nama itu Maka dia akan diberi Hadis riwayat Ahmad Abu Daud dan Tirmidhi Itulah hadis yang menyebutkan Doa yang ingin kami sampaikan ini Lantas seperti apakah doanya Doanya adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu anna ka'antallah La ilaha illa antal ahadu sumatul ladhi Lam yadid wa lam yurad wa lam yakullahu kufuan ahad Itulah doanya Yang perlu dibaca Sebelum Akhir Doa anda Ya Setelah tadi Yang pertama istighfar Ma'ul khusna Kemudian Doa ini Maka bacalah Doa ini Tiga kali Sebelum anda membaca Doa khusus Setelah sholat eduha Ya Insya Allah Dengan demikian Apa yang anda inginkan Akan cepat diijabah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Baringkali ada kesalahan kehilapan Kami mohon maaf yang seterus-terusnya Akhir kalam bilahi taufiq Walidahiyah wal inayah Walibarukah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh